Komika berikut ini dia kecil-kecil tapi jago banget. Kayak Ninja Hattori. Dan dia nih katanya baru pertama kali lama pisah sama nyokap. Karena selama dia selama kan gak ketemu ibunya kan. Jadi katanya dia agak kangen sama ibunya gitu. Dan mau tau cerita lengkapnya langsung aja nih komika dari Chikarang. Kita sambut dengan meriah Boa Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Boa. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih buat bangge tepuktan lu dong buat bangge. Karena dia udah beliin gue sepatu baru. Tuh sepatunya tuh. Ini pilihan ceweknya bangge nih. Yang gue bingungin ini sepatu begini doang harganya 2 juta. Ya Allah padahal cuma putih polos doang. Ngidip sepatu perawat. Malah warnanya sepi banget lagi kayak pabrik bangkrut. Tapi gak apa-apa bangge. Boa seneng. Soalnya seumur-umur ya. Gue baru pertama kali punya sepatu harganya 2 juta. Gini nih kalo mau gue tau nih. Disebar ke tetangga. Diceritain ke sodara. Diumumin di masjid. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Anak saya punya sepatu 2 juta. 2 juta ibu-ibu. Padahal di rumah beras gak ada. Lau gak ada. Dasar anak durhaka. Mentingin gaya. Di rumah orang tua merana. Lapar ibu-ibu. Lapar. Dan gue ini udah 2 bulan gitu di asrama. Jujur gue kangen banget sama emak gue. Karena gue gak bisa pulang setiap saat. Dan gak bisa nelfon setiap waktu. Gue nih kalo nelfon mesti nunggu adek gue dulu. Soalnya emak gue gak aptek. Dia gak bisa main HP. Bisa dia cuma main remote. Itu juga remote TV. Kalo remote AC mah ngeblink dia. Dan saking gak apteknya nih emak gue. Itu pernah waktu itu gue lagi ngecas HP. Dan HPnya tuh bunyi karena ada yang ngelepon. Itu telepon bukan diangkat sama emak gue. Malah dicabut Cessana doang. Dan kebeneran pas dicabut bunyinya berhenti. Pas gue sampering kan HPnya ya. Gue diomelin sama emak gue. HP lu tuh bunyi mulu. Untung emak cabut. Coba kalo paga. Ngedak tuh HP. Makanya kalo ngecas HP tuh tungguin. Wah ngecas HP ditungguin. Emangnya orang sakit. Tapi pernah gitu sekali emak gue tiba-tiba ngelepon. Wih disitu gue seneng banget. Emak gue kangen kali ya. Gue angkat kan. Halo Mak. Halo Neng. Besok bisa gak pulang dulu sehari doang. Penting. Neng. Ngapa emak emak emak. Emak kangen ya emak boah. Tahan ya emak kalo kangen. Iya Neng. Emak tahan kok. Cuma. Besok di kampung kita ada coblosan lurah. Ya Allah. Gue disuruh pulang cuma buat nyoblos lurah. Ini emak gue lebih mentingin kemenangan lurah. Dibandingin nasib gue disuca. Ya kalo emangnya ini lurah menang nih. Emang dia mau bantuin gue bikin materi. Ya kalo mau ini materi gue isinya bukan keresahan. Isinya laporan data penerima beras raskin. Dan selain emak gue gaptek. Emak gue tuh. Dia tuh punya keanehan dalam ngejemurin pakaian. Dia nih kalo ngejemurin pakaian harus rapih. Gue pernah ngejemurin pakaian gak rapih ya. Diomelin. Ya maksud gue kan tujuan ngejemurin itu. Buat kering. Bukan buat rapih. Kalo mau rapih emak jangan dijemur. Pasukin aja ke pas kibra. Ini apa? Jangan-jangan emak gue takut jemurannya dikomentarin gitu sama tetangga. Pas tetangga lewat kan. Puan Imah. Saya liat sih cuciannya oke. Noda-nodanya hilang. Tapi sayang Puan Imah. Urutan cuciannya gak rapih. Gak pas. Ini seharusnya ya Puan Imah. Naruh ngejuci daster tuh jemurin daster tuh disampingnya jangan kolor. Nanti kotor lagi. Lah kok bisa? Ya kan Puan Imah tau sendiri. Apa jadinya kalau daster ketemu kolor. Ya dan selain gue kangen nih sama emak gue. Gue juga kangen sama keadaan rumah. Ya padahal rumah sama asrama suca. Bagusan asrama suca. Ya rumah gue mah nih atapnya aja kagak dipelapon. Genteng doang. Udah gitu pada bocor lagi. Kalau hujan setengah hari nih. Dapur gue banjir. Lah kalau hujan seminggu. Rumah gue jadi waterboom. Emak gue jualin tiket. Nenek gue nyewain ban. Adek gue jagain parkir. Gue gerakin ember tumpah. Gue biar. Sekian terima kasih nama gue Buah Satika. Wah Satika. Aduh. Boleh juga rumah jadi waterboom ya. Iya 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 iya. Tapi Bapak pernah ngerasain rumahnya jadi waterboom? Alhamdulillah pernah. Itu. Pernah? Iya kagak tapi akhirnya udah sampe segini. Segini? Seradit? Iya. Oh iya. Karena kalau pernah langsung segini kita. Berarti Seradit. Iya. Gue seperutnya bawah. Iya. Pokoknya kalau misalnya lagi banjir gitu. Lihat ubun-ubun doang itu berarti Radit tuh. Radit lagi jalan tuh. Umbun-ubun. Segini doang kelihatan. Umbun-ubun. 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 Umbun. Umbun. Tetemu yang pendek lain ya. Kemana aja lu gitu. Umbun-ubun. 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 Umbun. Umbun. sama Dixie, biasanya kamu kan kuatnya di Dixie nih. Nah ini ada nih pembenturan konsep nih kamu main-mainin juga disini dan ini bagus banget. Dan gue juga ngeliat tuh delivery-nya tadi tuh bulet ya. Lu ngomongin apa tadi tuh yang pas pemilihan lurah. Itu, apa Mabuah. Paling bakal penerimaan data beras-raskin, itu susah loh. Tadi gue nanya ke Panji aja, Ji itu saya disebutin ya gitu. Dan saya tidak ditanyain apa-apa Pak. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.